Terima kasih telah menonton! Kok jenir? Hai sayang, gimana flightnya? Enak kan? Flight... Flight apaan? Tadi pagi kandona ke Surabaya nemuin papanya Karena ada yang harus diantarkan Lu ke Surabaya? Iya Ada berkas penting yang lupa dibawa sama bokap gua Dan dia gak percaya orang lain untuk ngebawanya kesana Jadi gua ada disuruh Gua udah kehilangan Myrna Sekarang gua gak mau kehilangan anda ya Pake otak lo ya Roy... Ini bukan salah Oli Ini salah gue Tadinya Oli memang udah mau nelfon lo Tapi gua larang Lo lagi? Gak usah jadi mendalak seopah lawan gitu nyerahin diri deh Gua bukannya seopah lawan Roy Tapi... Tapi demi lo Demi gua? Demi gua bullshit? Kalo demi gua lu gak akan ngumpat-ngumpat di belakang gua? Tidak ada sedikit pun rasa Sejalan waktu berlalu Hati ini selalu sebut namamu Tidak ada sedikit pun rasa Tidak ada sedikit pun rasa Tidak ada hidupku ini Tidak ada sedikit pun rasa 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 Terima kasih telah menonton Ki, gimana? Udah dapat kabar? Belum Tapi Gue bawa seorang temen Roy Siapa? Oi, 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 Oi Oi, Oi, Oi Oi, Dona gak bersalah, Oi Dia gak tau apa-apa Oi Roy Dari tadi pagi Dona tuh ke Surabaya Ini aja baru pulang Dia gak tau apa-apa soal Mirna, Roy Tapi Roy Percaya sama gue Selama ini kita salah mengilai Dona Gue tau belakangan ini emang kita banyak ribut Tapi Ya mungkin gue sempet ngebikin lo ngeduga yang gak-enggak soal gue Tapi beneran deh soal Mirna Gue gak tau apa-apaan Roy Biar gimana pun Dona tuh sahabat lo, Roy Dia gak mungkin setegah itu sama lo Tapi Li Ini gimana sih? Roy Dia bohong, Roy Lo jangan percaya dia Orang tadi pagi dia nemuin gue langsung Roy Supaya Mirna ditukar sama Nanda Oli Dari tadi subuh Gue udah di Surabaya Gimana caranya gue ketemu sama lo? Tapi tadi emang gue ketemu sama lo kok? Tapi gak tadi pagi lo bilang lo harus ketemu nyokap lo? Eee Sorry Itu gue bohong Soalnya gue pikir Oke Kalo tadi lo bohong Gimana caranya kita tau Kalo sekarang lo ngomong yang sebenernya Oke Oke Kalo lo emang ke Surabaya Kenapa lo minta gue bawa anak anda untuk ditukar sama Mirna? Gue nelfon lo kan Mau minjem diktat statistik yang minggu lalu Soalnya minggu lalu kan gue gak masuk Apa hubungannya sama anak anda? Oh oke Gue ngerti Holly Kalo emang lo pengen berduaan sama Ananda Lo kan gak perlu ngarang-ngarang cerita kayak gitu Semua juga tau kok lo tergila-gila sama Ananda Roy Dia boong Roy Dia boong Dia boong Ngapain sih gue boong sama lo? Nggak Lu bilang sama Roy kalo gue tuh gak boong Kita tadi ke kampus kan Dona yang nyuruh kan Nggak Tapi Li Sekarang gue pun jadi bingung Karena kalo misalnya memang Dona nyuruh kita dateng kesana Kenapa dia sendiri malah gak dateng? Tapi Nan Li Tapi gue sendiri juga Nggak liat Dona telepon lo Yang ada juga Malah lo yang telepon-teleponin dia Sorry Li Jangan-jangan memang Dona gak salah Oke Kalo lo semua pada gak mau percaya sama gue Terserah Niat gue selama ini baik Yang gue cabut dari sini Oli 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 tunggu Oli Terserah 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 Kalo lo pingsan kayak tadi Gue gak mau tanggung jawab Ya Nyusain aja lo Terserah 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 Jadi Walau Jadi Terserah 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 sama saya, pak. Kapan dia datang? Dia? Siapa? Donna! Saya mau ketemu sama dia. Saya cuma mau tanya maunya dia apa. Pak, kalau dia mau saya mati, dia gak perlu nyolik saya kayak begini. Setelah lagi, dia juga mati. Diam! Tidur, jangan banyak bicara lagi. Tapi, Pak, saya tahu, doa layak. Tapi, Pak, Myra kan gak mungkin hilang begitu aja di telur bumi. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Gimana, Roy? Roy, gue mau minta maaf masalah yang di rumah sakit kemarin. Kayaknya, gue sakit hati karena lo kasar banget sama gue. Cuman sekarang gue udah sadar dan gue tahu gue kayak anak kecil banget. Dan gue mau nolong lo sebisa gue untuk nemuin Myrna. Terus, kenapa lo mau lakuin itu? Ya, karena selama ini lo selalu mikirin yang negatif tentang gue. Dan gue mau ngebuktiin ke lo kalau gue tuh gak sejelek itu. Gue masih tetap sahabat lo yang bakalan selalu nolong lo dan ngedukung lo. Kapanpun lo perlu. Tapi, Don, gue gak percaya sama lo. Ya, kalau gitu gue harus kerja keras untuk kembaliin kepercayaan lo ke gue. Roy, gue balik dulu, Roy. Besok pagi gue balik lagi ke sini. Thanks, Yuki. Tapi, Roy, soal Oli. Udah laki, gue lagi males mikir kesana. Sekarang pokoknya gimana caranya biar Myrna cepat balik. Gue udah ngapdudu lagi soal Dona. Tapi, Roy, biar gimanapun Dona tuh pernah jadi sahabat kita. Gue gak yakin kalau dia tega menculik Myrna buat nyakitin lo. Dia tuh care banget sama lo, Roy. Dan gue tuh tau banget. Jadi, lo jangan terlalu keras sama dia, Roy. Dia datang kesini cuma buat nolongin lo. Ya, mungkin juga lo bener. Tapi kalau emang dia penyebabnya yang bertanggung jawab. Tenang, Roy. Gue akan tetap ngawasin dia buat lo. Thanks, Yuki. Tidak, Roy. Cepat dulu ya. Iya, Pak. Papa kan banyak temen di kepolisian. Masa sih gak bisa minta tolong sama mereka? Ya, kalau perlu kita bayar orang aja. Untuk nemuin Myrna. Iya, kasihan Roy, Pak. Dia khawatir banget sama keadaannya Myrna. Iya, Pak, ya? Oke, Pak. Thank you, Pak. Kenapa sih lo ngeliatinnya gitu amat? Gue udah denger ceritanya dari Eki tadi pagi. Jujur aja. Gue lebih percaya kata-kata Oli daripada lo. Terus? Gue gak peduli. Yang penting Roy percaya sama gue. Mau lo percaya kayak enggak, kayak... Lo naif atau bego? Mentang-mentang Roy diem aja. Bukan berarti dia percaya seratus persen gitu aja sama lo. Kok, please deh. Udah deh. Dalam keadaan kayak ginianya, masa sih lo masih mau nyari gara-gara? Siapa yang mau cari gara-gara? Gue cuma bilang, kalau gue gak percaya sama lo. Ngerti. Ya, terserah lo aja deh. Yang penting gue mau ngebantuin Roy. Sekarang ini kan yang penting ngelamatin Myrna. Terserah lo mau suka atau enggak. Kemana perempuan merasa gitu ya? Gue udah belum nelfon-nelfon juga. Gue udah sebelumnya Mine. Kaže, ya kan? Cinta Cinta Memang gila Halo? Halo? Apa? Apa? Bentar ya guys Halo? Udah gue bilang berapa kali sih? Jangan telepon gue Gue nanti nelfon lo Tapi Nona tidak pernah nelfon Kalau gue bilang gue bakalan nelfon, gue pasti nelfon Sabar dikit, kenapa sih? Saya harus bagaimana non? Saya sudah lama menunggu disini seperti rembego Kapan masalah ini akan selesai? Lo kira gue lagi nganggur apa? Sekarang gue dari hotelnya Ananda Itu cewek udah ada di hadapan gue sekarang Tinggal gimana caranya ngaturnya aja Untuk nuker itu dua cewek Oh baik non, saya harus bagaimana non? Hai guys Kata bokap gue Dia udah minta tolong sama temen-temennya di kepolisian Terus dia juga bilang Dia udah minta tolong anak buahnya Untuk bantunya nyari Mirna Jadi Roy Lo tenang aja ya Mirna pasti ketemu kok Oh ya Ki Ke bawah yuk, makanan boleh Yuk Lo percaya sama Dona Roy? Gak tau deh Gue males mikir kesitu Yang ada di otak gue cuma mikirin Mirna Selama ini keliatannya Dona Perhatian banget sama masalah ini Kalau emang dia terlibat Ngapain juga dia repet-repet kayak gini Roy? Gak tau juga deh Mungkin aja kalian bener Tapi gue masih ragu Gue keluar dulu ya Halo Kalau lo ingin melihat Mirna selamat Datanglah ke taman kota jam 12 nanti Ingat Datang sendiri Bapak mau apa dari saya? Eh Dengerin ya Kalau lo pengen melihat Mirna selamat Ikutin kata-kata gue Datang sendiri Dan jangan lo libatkan polisi Mengerti? Siapa tuh? Penculik Mirna Dia bilang apa? Dia pingin gue datang ke taman kota ntar jam 12 Dan sendiri Enggak Itu terlalu bahaya buat lo Apa gaaf? Lepas Yang ブang Wala Yang Bebora Yang Buong Yang 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 Eh, lu nguping ya? Enggak, Pak. Saya gak denger apa-apa. Hah? Bohong lu! Benar. Sumpah, Pak. Jadi lu gak denger apa-apa nih? Hah? Bagus. Awas lu kalau bohong, ya. Tapi Roek, kita tuh gak punya pilihan lain. Kalau gue nolak, Mirna bisa mati. Lu lagi ribut apaan sih? Tadi penculiknya Mirna nelfon. Dan dia minta Nanda untuk jemput Mirna jam 12 di Taman Kota. Gimana dia bisa tau nomor telfonnya Nanda? Gue juga gak tau. Tapi yang jelas, gue gak berani ambil resiko kamu. Gue gak akan biarin Nanda pergi sendiri ke sana. Gue ngeliat orang juga belum. Mana gue percaya sama dia. Dia mau ngelepasin bener-bener Mirna, apa gak? Feeling gue. Pasti Donna yang ngasih tau orang ini. Gak mungkin dia bisa tau segitu banyak. Mengenai kita. Eh, Ko. Jangan asal nuduh lo. Apa lo punya bukti? Dia bilang kalau gue gak dateng, Mirna akan mati. Kalau gitu, kita gak punya pilihan lagi. Hei! Barusan bokap gue telpon, terus katanya berita penculikannya Mirna udah disebar ke seluruh posek di Jakarta. Jadi, bentar lagi Mirna pasti ketemu. Gak perlu, Don. Kita udah tau dimana Mirna sekarang. Hah? Kok, dimana? Tadi penculiknya telpon. Dia mau Nanda ke taman kota jam 12 nanti untuk menjemput Mirna. Yang bener aja lo itu kan gila. Yaudah, gue telpon bokap gue lagi deh. Dia pasti bisa kok nyuruh taman kota itu dikepung sama polisi. Jadi, begitu penculiknya nyampe, mereka bisa ngeringkus dan kita dapetin Mirna. Lo gila, ya? Kalau penculik SMP tau kita ngelibatin polisi di sini, Mirna bisa celaka tau gak? Marco, bener. Kalau penculiknya tau polisiku terlibat, Mirna akan dalam bahaya. Gue rasa kita harus ikutin dulu apa mau penculik itu. Tapi nanti Ananda... Gue ada ide bagus. Yuk, lo, key, ke gue. Ide apaan? Ide yang lo gak boleh tau. Loh, kok gitu sih? Kenapa gue gak boleh tau? Karena gue gak percaya sama lo. Ayo kita pergi sekarang. Gak tau. Sudah saatnya lo ketemu sama pacar lo. Tapi kenapa Bapak mau melepasin saya? Eh, siapa yang mau melepasin lo? Lo tuh mau ditukar sama orang lain. Ditukar? Sama siapa? Sama temen lo yang sosial itu. Jangan, Pak. Saya mohon jangan. Tolong jangan sakitin mereka. Biar saya aja yang di sini. Eh, udah deh. Lo gak usah banyak ngomong. Ayo kita pergi sekarang. Gak. Saya gak mau pergi. Eh, lo tuh udah bosan hidup ya? Hah? Atau apa lo? Udah. Sekarang kita gak punya banyak waktu lagi. Ayo. Saya bilang saya gak mau pergi. Dan anak masih ngelawan aja. Duk-duk penyakitan. Brengsek lo ya. Ah! Man. Belum buruan datang kemari. Cepetan. Jadi gimana keputusannya? Iya, Roy. Gue datang ke sini tuh mau ngebantu lo. Gimana coba caranya gue mau ngebantu kalau lo gak mau cerita apa-apa? Gak ada yang perlu diceritain kok. Yaudah. Eh, gue cabut dulu ya. Roy. Gue tau kalau selama ini gue selalu bikin masalah. Itu kan karena gue cemburu sama Myrna dan gue ngerasa kalau dia ngerebut lo dari gue. Tapi setelah gue sadar kalau lo emang cinta banget sama dia dan dia juga cinta sama lo. Gue berhenti ngeganggu lo kan? Please, Roy. Lupain dulu kecurigaan lo sama gue. Kita perlu nyelamatin Myrna. Nyawa Myrna taruhan ya, Roy. Please. Roy. Kalau emang Dona pengen ngejahatin Myrna, buat apa dia ada di sini dan minta tolong bokapnya segala? Dona bener, Roy. Yang penting sekarang adalah nyelamatin Myrna. Lupain dulu deh dendam-dendam masalah lo. Oke, terus mau lo gimana dong? Gue cuma mau lo percaya sama gue. Dan gue yakin kok gue pasti bisa nolong lo. Oke. Karena rencananya gini. Nanti siang. Biar Eki sama Marco ngawasin penjahat itu dari motor. Begitu penculiknya datang bersama Myrna. Kita bisa mengalihkan konsentrasi dia ke Ananda. Sehingga Myrna bisa bebas. Begitu Myrna aman dari penculik itu. Marco dan Eki langsung menyebut mereka. Gue pergi dari situ. Oke. Tapi gimana kalau penculiknya datangnya gak sendirian? Terus kalau dia bawa pistol, senjata api, belum lagi Myrna. Myrna kan sekarang lagi sakit. Kalau dia gak bisa naik motor, lo gak kasian sama Myrna. Ya kalau gue bilang sih, mendingan lo pake mobil gue aja. Eki sama Marco kan juga pasti lebih enak. Semunyinya. Terus, ya... Kalaupun penculiknya ngejar, ya... bodyguard bokap gue pasti udah siap disana. Nungguin mereka. Mungkin lo bener. Tuh kan. Apa gue bilang? Bagus ada gue. Yaudah, gue cabut dulu. Gue mesti nelfon bokap. Soalnya jalan kita. Tim! Eki, Timnya udah cariin kemana-mana, tapi gak ada yang liat Myrna. Kemana dong? Tenang ya, Tim. Kita udah tau dimana Myrna berada. Sumpah lo. Penculiknya tadi telepon. Dia minta Ananda dateng ke taman kota untuk ditukar sama Myrna. Terus, kita gak bakalan nyerahin Ananda kan? Itu sama jebong, Ki. Ya enggak lah. Makanya gue nyariin elu. Kita tuh butuh pertolongan elu, Tim. Enggak. Timmy gak nolak. Anything for you, darling. Tapi gimana dong? Timmy kan... Timmy gak bisa gulat. Tapi kan lo bisa nolongin Ananda. Gimana caranya? Gini. Kita gak akan ngirim Ananda ke sana. Tapi kita akan ngirim lu. Hah? Maksud lu, Timmy? Suruh nyaman jadi Ananda. Ya iyalah. Lu tenang aja. Gue sama Marco kan ada di sana. Begitu Myrna dilepasin dari penculik itu, gue sama Marco akan jemput lu sama Myrna. Oke deh. Apapun akan Timmy lakukan untuk selamatan Myrna. Terima kasih, Tim. Jadi yuk, kita gak punya banyak waktu nih. Yuk. Terus, gue bawa make up sama pakaian perempuan punya adik gue nih. Punya lu kali? Iya, punya gue. Lu cobain ya. Gue akan bikin lu semirip mungkin dengan Ananda. Oke? I can be your hero, baby. Yuk. Yuk. Halo. Oke. Nanti rencananya di mobil gue bakalan ada dua cowok. Mereka yang bakalan ngambil Ananda dan Myrna. Jadi lu harus bisa ngagalain rencana mereka. Berarti? Beres, Non. Non tenang saja. Bagus. Gue mungkin gak bakalan bisa nafono lagi. Karena gue bakalan sama mereka terus. Jadi lu pastiin aja. Jangan lepasin Myrna sebelum Ananda pasti di tangan lu. Berarti? Iya, Non. Non tenang saja, Non. Iya. Gue udah pernah melakukan masalah ini sebelumnya, Non. Dan gue yakin, orang-orang bego itu tidak bakal berhasil nipu gue, Non. Bagus. Yaudah. Kok? Ngapain lo disini? Lo ngomong sama siapa tadi? Bokap gue. Bokap lo? Kok gaya ngomong lo gak lagi ngomong sama bokap sih? Kayak ngomong sama pembantu. Itu tadi anak buahnya bokap gue, gue ngasih tau jalan. Soalnya mereka kan dari daerah, jadi gak tau jalan. Lo udah bilang kan sama dia, kalau kita bakalan ketemu di teman kota? Iya, udah. Iya, udah bagus. Ayo kita cabut sekarang. Kenapa Bapak mau menjulikan Anda? Salahnya dia apa, Pak? Eh, gue gak ada hubungan apa-apa sama Ananda. Gue ditugasin untuk ngambil dia. Itu aja. Berapa Bapak dibayar? Bapak dibayar berapa untuk nyulikan Anda? Eh, bukan urusan lo tau. Saya janji, Pak. Saya bisa membayar. Bahkan lebih dari itu. Betolong jangan kamu, Ananda, Pak. Saya mohon. Anak-anak aja lo ngomong. Gue udah setujuin perjanjian ini. Dan gue harus melakukan tugasnya tau. Tapi... Eh, bagaimana? Sudah beres? Beres, Bos. Teman-teman sudah menunggu di sana. Bagus. Ada apa lagi nih? Terewet lo! Man, lurus tuh! Siap, Bos! Terewet lo! Hei! Yuk, jalan yuk. Mobil gue udah di depan. Eh, Nanda kemana? Kok gak ada? Dia gak ikut. Yuk! Terus, Nanda gimana? Emangnya kenapa sih, Don? Ya, gak apa-apa sih. Cuman, pengen tau aja. Nanda pergi naik taksi. Oh. Oke. Oke. Gimana, Ki? Oke, kan? Sip! Halo? Halo, Roy? Timnya udah siap, Roy? Oke, kita ketemu di sana, ya? Ya udah, yang penting cepetan, ya? Oke, Roy. Yuk, Tim. Kita cepet. Yuk. Tadi Eki kan? Dia di mana? Kok dia gak ikut kita sih? Kenapa sih, Lu, Dan? Reset banget, Lu? Udah deh, Lu tenang aja. Kenapa sih? Semuanya ini udah diatur. Lu yang rese. Gue kan mau nolong. Wajar dong kalau gue pengen tau semuanya. Daripada nanti gue salah langkah. Lu gak akan salah langkah. Semuanya udah diatur. Pokoknya lu nurut aja. Gak bisa gitu, dong. Gue kan juga ngelibatin orang lain di sini. Bokap gue. Anak buahnya bokap gue. Oh. Anak buah bokap Lu yang tadi lu telpon? Iya. Jujur aja, Don. Gue gak percaya kalau tadi lu nelpon anak buah bokap Lu. Ngapain sih gue bohong sama lu? Oh. Oke. Coba sini gue liat nelpon lu. Ih, apaan sih lu? Bener gak tadi lu menempat? Lu kira lu siapa? Coba sini gue liat. Pasti gak. Eh, apaan sih lu berdua? Kurang gila aja. Apa gue bilang, Roy? Dia ini gak bisa dipercaya. Buktinya gue gak boleh ngeliat HP dia. Gue yakin, dia pasti tadi abis nelpon si bangsat itu. Go, udah ya. Jangan nganggu dia lagi. Sekarang yang penting gue mau ketemu Mirna. Kalau lu berdua ribu-ribu terus begini, kapan gue ketemu Mirna-nya? Gue malah sibuk nganterin lu berdua rumah sakit tau. Gue heran sama lu, Roy. Lu masih aja percaya sama dia. Setelah apa yang dia lakuin ke lu dan Mirna, lu masih bisa ya percaya sama orang kayak gini. Oke. Kalau dia berhianat, dia kan gak mungkin duduk disini. Bantuin gue. Ya, gue gak tau. Mungkin aja nih akal busuk dia. Pokoknya, yang gue tau sekarang dia udah duduk disini. Mau ngebantu kita. Selesai. Lu kenapa sih, Roy? Masih aja gak percaya sama gue. Lu lebih percaya sama dia dibanding sama gue, Roy. Sekarang apa bedanya dia sama lu? Hah? Sebulan yang lalu juga lu tuh musuh gue. Lu udah pernah mau nyuluk Mirna. Hah? Kasarin Mirna. Malah lu hampir memperkosa dia tau. Sekarang gini deh, yang ada juga lu yang harus gue curigain. Bukan dia. Guys. Guys. Udah deh. Gue udah capek ngeliat lu berdua berantem masalah gue. Sorry, Roy. Gue cuma pengen nolong lu. Kalo misalnya emang kehadiran gue disini malah bikin lu ribut, udah lu bawa aja mobil gue. Gue pulang aja deh. Lu bisa balik ke mobil gue kapan aja lu mau kok. Bagus. Pergi lu dari sini sekarang. Semakin lu cepat, semakin baik lu pergi dari sini. Kau, diem lu, Kau. Gue udah capek sama kelakuan lu sekarang ini. Roy. Udah, Roy. Udah. Gak bisa. Gue udah capek ribut-ribut gila terus. Sekarang beneng-beneng pergi. Pergi gak? Tapi, Roy. Pergi. 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 Oke, kalian bertiga, sekarang berpencar, dan kalau ada yang mencurigakan, langsung hubungin gue, oke? Baik, Man. Men, lu kesana. Lu ikut gue, Man. Gimana ya, Don? Tempat ini terlalu luas. Moga-moga gue berhasil menemuin Medina ya. Gue kangen banget. Udah gak sabar, pengen ketemu. Lu tenang aja, Roy. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Cuman, Nanda kemana ya? Kok belum dateng juga sih? Nanda sama Eki. Nanti juga dia kesini. Lu lah gak usah dipikirin. Sekarang kita ngomongin aja rencana kita. Nanti Eki akan nunggu disini, di mobil. Terus? Ya, terus. Begitu si Mirna udah jauh dari penculiknya, gue suruh Eki langsung ambil Mirna. Dan bawa kabur dari sini. Rencana lo bagus. Tapi, apa lo yakin kita gak perlu polisi? Gak. Ngapain? Kenapa sih, Roy? Muka lo kok aneh begitu? Lo gak nyembunyiin apa-apa dari gue kan? Halo. Roy, Roy. Sayang gue gak punya banyak waktu untuk ngeladenin lo, Roy. Sekarang mana, Nanda? Atau lo mau ngeliat cewek lo yang penyakitannya itu mati? Roy, kasihan dia, Roy. Gue gak sengaja mukul dia. Dia pingsan. Dia lemah sekali, Roy. Hei, kalau lo sampe nyentuh Mirna, gue bunuh lo. Dengar? Ayolah, Roy. Dimana, Nanda? Gue janji deh, gue akan ngelepasin Mirna. Gak. Gak bisa. Sampai gue liat Mirna dulu. Oke, oke, Roy. Oke. Sekarang, lo liat tuh minibus di sebelah kiri lo. Lo ngeliat gak? Terus? Sekarang, masukin Nanda kesana. Nanti kalau dia udah masuk, nanti gue kasih Mirna sama lo. Gak bisa. Enak aja. Pokoknya gue gak akan ngasih Nanda sebelum gue liat Mirna dulu. Hei, Roy. Lo gak punya banyak pilihan lagi. Lo gue kasih waktu lima menit. Atau, Mirna mati, Roy. Halo? Halo? Shit. Roy, kita cari Mirna lagi, yuk. Ya, Bos. Gimana? Udah siap semua? Siap, Bos. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa, saya akan segera melarikan mobil ini, Bos. Bagus. Jadi gimana nih, Roy? Kayaknya kita gak punya pilihan lain. Iya. Mau gak mau, kita harus nuker Ananda sama Mirna. Ya, maksud gue, Mirna kan lagi sakit keras. Biar gimana pun juga, dia harus kita prioritasin, kan? Lo bener, Don. Emang keselamatan Mirna yang nomor satu. Halo? Roy! Gimana? Ananda sudah datang? Dia pasti datang. Dan semua kemauan lo pasti gue turutin. Asal gue ketemu sama Mirna. Lo akan ngeliat Mirna, Roy. Tapi setelah lo masukin Ananda ke dalam minibus. Bukan begitu, maksud gue. Gue harus... Hai, Mas Roy. Kok jadi... Timmy? Lo pikir gue akan nyerahin Ananda? Iya sih. Kenapa enggak? Penculik itu juga pasti gak bisa bedain sama Ananda yang asli. Pokoknya kalau kita udah dapet Mirna, Timmy pasti langsung lari ke mobil lo, Don. Gimana? Sip kan? Tidak. 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 Roy! Roy! Halo? Roy! Gue gak main-main nih, Roy. Itu bukan Ananda. Lu jangan coba-coba bohongin gue, Roy. Lu jangan sekali-kali berani ngikutin mobil gue, Roy. Atau... Mirna mati, Roy. Mobil. Mobil apaan? Mir! Mirna! 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 Mirna mati. 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 Ada sedikitpun rasa Sejalan waktu berlalu Hati ini selalu sebut namamu Atau cinta, memang gila Malang wajar putih ada terlewati Aku tak mampu lagi Untuk bermohon pada hidupku ini Masih juga aku bertahan Menutupi hasat rindu hati Kadang ku ingin menyapamu Hanya ingin sebut namamu Cinta, memang gila Malang wajar putih ada terlewati Aku tak mampu lagi Untuk bermohon pada hidupku ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!